Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Indosiar yang tayang hari ini 19 Januari 2023 episode 287 Pada akhirnya kali ini vogue melahirkan dengan selamat dan tidak sesuai dengan prediksi dokter Namun justru kali ini ada masalah pada anak yang dilahirkan vogue itu Vogue kali ini yang berusaha menggendong anak bayi laki-lakinya itu tiba-tiba saja dikejutkan dengan kondisi sang anak yang tiba-tiba saja kejang seketika Dan itu membuat kali ini vogue benar-benar panik dan bingung apa yang harus dilakukannya melihat kondisi sang anak yang tiba-tiba saja kejang-kejang Apakah kali ini memang vogue selamat namun bayi yang dilahirkan vogue benar-benar bermasalah Atau ada sesuatu yang terjadi pada anak vogue Dan kali ini pun lian benar-benar merasa khawatir dengan kondisi sang anak yang baru saja dilahirkan sang istri Hingga pada akhirnya kali ini Sepertinya baik vogue dan juga lian memutuskan untuk secepatnya membawa sang anak ke rumah sakit Untuk diperiksa secara intensif Dan agar tahu apa sebenarnya yang terjadi pada anak merita itu Wah kira-kira apa sebenarnya yang terjadi ya guys pada anak vogue tersebut Apakah akan baik-baik saja atau sebaliknya anak vogue akan mengalami sesuatu Seperti kita ketahui ya guys di episode sebelumnya Kali ini vogue harus terpaksa melahirkan di tempat dimana vogue dan juga lian ada di toko baju anak Karena dimana pada saat itu vogue dan juga lian dirampok oleh beberapa perampok yang datang ke toko itu Namun ternyata vogue benar-benar kontraksi sehingga ditolong oleh bidan yang ada di toko tersebut Dan alhasil kali ini tidak sesuai dengan prediksi dokter bahwa vogue akan melahirkan namun vogue tidak selamat Namun ternyata kali ini keajaiban datang vogue melahirkan dengan selamat dan tidak ada sesuatu yang buruk menimpa vogue maupun anaknya Lian pun kali ini sebagai sang ayah berusaha mengadani sang anak yang kali ini ternyata berjenis gelamin laki-laki Vogue merasa bersyukur karena bisa melahirkan dengan selamat dan dirinya pun melahirkan dengan selamat pulang Dan itu menjadi kebahagiaan untuk lian dan juga vogue karena pada akhirnya setidak sesuai dengan prediksi dokter sebelumnya Alhasil kali ini vogue benar-benar dalam keadaan sehat dan bayinya pun persalinannya dalam keadaan lancar Walaupun kali ini ternyata vogue menerima kenyataan bayinya tiba-tiba saja kejang-kejang setelah dilahirkannya itu Dan kali ini bidan yang berusaha menolong vogue melahirkan itu meminta secepatnya vogue dan juga lian membawa anak mereka ke rumah sakit Agar secepatnya ditangani oleh dokter dan akan tahu apa sebab yang terjadi pada anak vogue yang tiba-tiba saja kejang-kejang itu Dan kali ini pun baik vogue dan juga lian berusaha untuk secepatnya membawa sang anak ke dokter Karena tidak mau terjadi hal buruk kepada anaknya tersebut Namun akankah seperti apa ya guys nasib dari anak vogue itu Namun yang kita bahagia ya guys akhirnya vogue bisa selamat dan tidak ada hal buruk terjadi pada vogue Sementara itu sepertinya kali ini vogue dan juga lian sudah ada di rumah sakit Dan sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi pada bayi vogue itu Akankah kali ini bayi vogue baik-baik saja atau justru bayi vogue mengalami suatu kejadian ya guys Hingga kali ini mendadak kejang-kejang Semoga saja ya guys kebahagiaan vogue dan juga lian yang sudah lengkap ini Tidak akan berkurang dengan apa yang menimpa anaknya ini Dan yang kita harapkan anak vogue akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi sesuatu yang buruk Karena seharusnya kali ini menjadi momen bahagia bagi lian dan juga vogue Karena vogue melahirkan dengan selamat dan bayinya pun dalam keadaan selamat Yang kita harapkan tidak ada terjadi hal-hal buruk kepada bayi vogue dan juga lian itu Semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira Apa penyebab yang membuat anak vogue tiba-tiba saja kejang-kejang setelah dilahirkan vogue itu Apakah nantinya anak yang dilahirkan vogue itu memiliki keistimewaan seperti lian dan juga malah yaitu memiliki sebuah panggilan Pastinya akan semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini setelah kelahiran bayi lian dan juga vogue Apakah memang benar kali ini darah keturunan dari lian atau keluarga prik memiliki sebuah keistimewaan yaitu panggilan Yang kali ini akan didapatkan oleh anak dari vogue dan juga lian itu Seperti apa yang didapatkan oleh anak kita dan juga htp yaitu bintang dan juga angkasa Wah makin penasaran ya guys kira-kira akan seperti apa episode hari ini dan apa penyebab yang membuat anak vogue itu tiba-tiba saja kejang Apakah memang itu keistimewaan berupa panggilan yang nantinya akan diwariskan kepada anak vogue atau justru kali ini justru anak vogue mengalami sesuatu sehingga kali ini pula terlihat kejang-kejang Akankah bayi vogue dalam kondisi baik-baik saja ataupun sebaliknya Semoga saja ya guys yang kita harapkan vogue dan juga bayinya akan baik-baik saja Sehingga nantinya benar-benar adik mala itu pulang dalam kondisi sehat sesuai dengan keinginan seluruh keluarga besar prik Kira-kira akan seperti apa ya guys episode malam hari ini perjuangan vogue dan juga lian yang kali ini harus benar-benar membawa sang anak ke rumah sakit pasca dilahirkannya itu Makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan hanya di Indusiar Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih